saya sama teman-teman muterin waduk Assalamualaikum selamat pagi kali ini tikumnya ada di Alana wih tungguin banget saya selama bersepeda baru dua kali ini tikumnya itu ada di Hotel Alana jadi ceritanya hari ini tuh saya mau ikut busuan sama teman-teman ini saya sudah sampai di utaranya bandara Surakartans ini sekarang kita sudah masukin desa-desa pagi mas Iwan sepedanya baru baru beli ini dapat gravel warnanya hijau jadi ini yang tahu rutenya itu si mas Iwan saya juga kurang tahu kayaknya rutenya bakal begini nih masih biasa aja jalannya belum gravel wah ini jalannya mulai nih kalau lewat sini tuh saya berasa lebaran soalnya kalau pas lewat sini tuh pas momennya pas lebaran doang di sana yang baku kanan 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 ganggi om em baku masuk ke kampung-kampung lagi jadi ruten gravel tuh memang yang dicari kayak gini nih caranya yang gerjel-gerjel terus apa ya susur desa tersesur desa ikanenggo rb mandekat mau putar balik males itu ternyata tantangannya itu beda jadi kalau blusyan kayak gini tuh eh sorry, kalau rb itu kan tantangannya nanjak ya nanjak, kenceng terus turunan nah kalau kayak gini tuh ternyata yang lebih menantang tuh kalau nah ketemu jalan gini nih cari jalan yang ruwet-ruwet itu yang mungkin menantang wah wah 12 wah ini suara ini kenapa yang dicari jalurnya begini wah 4 jenis rb-ruwet 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 wah saya abad wah honos yang bedil semakin blusyan semakin menantang nah siap-siap cari jalurnya wah mantap huk masya Allah ini nanti yoi dukoh congol nah ini rote gravel banget nih ini seluruhnya begini memang kalau mainan di tanah ini tanah batu sama kerikil gini handlingnya harus masukin maka maka Yopoi Oh ini jalur air ush melihat dikit tadi ini rute mana ya konbalani Raisa ini disuruh ngulang saya nggak bisa ini nggak apal rutenya tadi-tadi jalannya geter terus turunan juga geter nih jalannya oke deh karena jalurnya begini hehehe siri-siri nya jalurnya itu ada batu kerikil sama tanah bismillah sekarang lagi ada di salah satu pohon tebu-tebu ini darah nanti mas Iwan ini arah Simo Arah Simo Arah Simo Arah Simo yang nanti ya pokoknya ancor-ancornya ini utara waduk kita mengelilingi jadi ring of waduk jadi kita ke arah utara dulu terus ambil ke kiri moteri waduk nanti sampai jenisnya di warung babayan jadi nanti kalau ada yang mau rutenya silahkan di cek aja di Strava ya soalnya ini kalau saya suruh ngancer-ngancerin sama surung ulang juga nggak mungkin inget saya coba taruh tersara-ngancerin sama surung ulang juga wah keren banget ini wah keren banget ini wih oh mentok ini rute-rute seperti ini kita tidak pernah tahu karena selama naik rb kita tidak mungkin orang mungkin ditulusuri juga ya ngapa yuantur rb betulan gini ke hai 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 ternyata jalur-jalur level tuh PRnya handlingnya juga harus bagus harus keren Nenek handlingnya rapi soh melengseh jungluk ketmaui diket modalannya rana sing tenang belas hehehe 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 ternyata dari tadi itu saya sama teman-teman saya sama teman-teman muterin waduk monggo 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 wih rame banget monggo yoi sini zona hijau ini ciri-ciri zona hijau itu daerah-daerah sekitarnya hijau terus orang-orangnya pakai baju hijau hehehe kerupuk-kerupuk wah ini keren itu di atas ada pesawat ini selama puluhan tahun aku lagi lewat kayaknya pisannya namanya ring of waduk namanya ring of waduk oh ano platon oke ini sudah selesai perusuk-perusukannya jadi tadi nyusurin jalur graver ternyata tandaannya beda sama jalur rb yang biasa saya pakai segitu dulu ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati